Politikus PDIP Niko Siahaan kembali penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Sunjaya Purwaz Disasra, mantan Bupati Cirebon Oktober 2018 lalu. Niko menyebut sumbangan dana dari organisasi untuk partai politik merupakan hal yang lumlah. Salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Siahaan kembali penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan tersangka Sunjaya Purwaz Disasra yang sempat menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2018 lalu. Niko turut menjadi salah satu saksi kasus dugaan suap jual-beli jabatan serta penerimaan gratifikasi proyek pemerintahan Kabupaten Cirebon. Pemeriksaan Niko berlangsung selama 2 jam dan dicecar sekitar 15 pertanyaan oleh penyidik KPK. Jadi menurut saya itu adalah gotong royong ya sebenarnya yang menurut saya wajar dilakukan oleh anggota organisasi kan gitu kan. Sebelumnya dana sebesar 250 juta rupiah diberikan tersangka Sunjaya sebagai sumbangan kegiatan partai politik di hari Sumpah Pemuda satu tahun lalu. Saat itu Niko Siahaan bertindak sebagai ketua panitia penyelenggaraan acara tersebut. Namun Niko mengaku tidak mengetahui adanya dana sumbangan dari Sunjaya sebab uang dilimpahkan ke rekening FI rekan kerja Niko. Kini KPK telah menerima dan mengamankan dana tersebut sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Clarissa Aradia, Raga Firdaus, INews melaporkan.